Intro Pertandingan selanjutnya kompetisi kasta kedua Liga Belanda akan mempertemukan duel singit antara Yung Jutreh melawan Yung Ayak Ini merupakan laga putaran kedua kompetisi Liga Belanda Diharapkan Yung Jutreh bisa memperbaiki keadaan mereka saat ini Pasalnya di putaran pertama lalu, performa buruk diperlihatkan skuad asuhan dari skalesik itu dengan menelan retetan, kekalahan dan harus puas berada di pepan tengah Yung Jutreh sekarang terlempar di posisi 15, sebuah penurunan cukup signifikan karena pada awal-awal kompetisi mereka berada di peringkat pepan atas Pada laga melawan Yung Ayak sendiri, Yung Jutreh sebenarnya belum pernah mendapatkan kemenangan atas tim ini dari tiga pertemuan terakhir Bahkan pada pertandingan lalu, mereka dikalahkan dengan skor mencolok 3-1 Ini menjadi sinyal bahaya bagi skuad dari skalesik jika tidak bisa menemukan performa terbaiknya lagi Situasi ini sekarang semakin bertambah parah dengan perginya beberapa pemain andalannya seperti Nick Venema yang akan membuat lini depan Yung Jutreh kehilangan ketajamannya Maka mau tidak mau, pelatih Yung Jutreh seharusnya bisa mulai mempercayakan satu tempat kepada Baguskafi untuk mendapatkan kesempatan bermain sebagai penyerang pengganti dari peran Nick Venema Pepoma Baguskafi itu sendiri sebenarnya tidak begitu buruk Karena dari beberapa kesempatan yang diberikan kepadanya Baguskafi sejatinya sudah menciptakan dua gol di pertandingan uji coba Yung Jutreh Namun sayangnya, di laga resmi Baguskafi hanya diberikan kesempatan bermain selama 3 menit saja pada pertandingan debutnya kala itu Selepas itu, Dennis Kalizik tak pernah memberikan kesempatan walaupun Bagus kerap bermain apik dalam beberapa pertandingan uji coba lainnya